Barang siapa, bila mana salah seorang daripada kamu bangkit daripada tidurnya, maka hendalah berwudhu dengan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, sesungguhnya syaitan bermalam di lubang hidungnya. Ulama pun membahas bagaimana syaitan boleh menginap dalam lubang hidung manusia. Katanya sebagai mengatakan itu simbol sahaja. Yang kedua mengatakan tidak, secara hakikat pun juga. Nabi pernah mengaitkan beberapa perkara yang terkait dengan syaitan, dan apa yang diperbuat oleh syaitan terhadap manusia. Khususnya kalau orang yang tidur waktu subuh sampai matahari terbit. Bala ala udhunihi as syaitan, kata Nabi. Syaitan, maaf cakap, buang air kecil di telinga orang yang tidur tadi. Digambarkan oleh Nabi buang air kecil. Siapa ini? Syaitan. Bukan, kita punya telinga ini. Alangkah murahnya ini telinga. Kalau orang yang tidur di waktu subuh, tak merasa menyesal bila mana bangkit di waktu matahari terbit, tak menyesal, aduh telinga aku udah kena syaitan. Perasaan menyesal bila mana terlewat bangkit, akan memberikan semangat kepada kita untuk tidak terlewat bangkit dalam sonat subuh. Tapi problemnya kalau udah terbiasa, khususnya Sabtu Ahad. Cuti subuhnya pun cuti sekali. Jangan, jangan biarkan ini telinga yang cukup berharga Allah bagi kepada kita menjadi tempat sarang buangan najisnya syaitan. Tanamkan itu, kita akan bangkit subuh. Dan tidak akan membiarkan ini telinga menjadi tempat najisnya syaitan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Dalam hal ini, ungkapan-ungkapan baginda Rasulullah adalah menyentuh tentang bagaimana bahaya syaitan ketika mengganggu kepada manusia. Terkadang, maaf cakap tadi buang najisnya, mengalir dalam tubuh badan anak Adam, dan juga dalam hadis ini dikatakan adalah berada di dalam lubang hidungnya. Artinya, syaitan sentiasa berada mencari tempat untuk menjadi sarang kepada syaitan demi untuk mengganggu kepada anak-anak Adam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!